Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang telah membuka layanan pembuatan paspor bagi Juma'ah Calon Haji. Layanan pembuatan paspor ini tidak hanya dilakukan di kantor imigrasi saja. Juma'ah Calon Haji bisa memanfaatkan layanan pembuatan paspor di pusat perbelanjaan, seperti di Lipu Mall, Batu Town Square, dan Mall Pelayanan Publik Malang. Upaya ini dilakukan untuk mencegah antrian panjang. Saat ini jumlah jemaah Calon Haji yang membuat paspor di Imigrasi Kelas 1 Malang mulai meningkat. Selain itu, Imigrasi Kelas 1 Malang juga menerapkan sistem pembuatan paspor secara kolektif dan bekerja sama dengan Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota, seperti Malang, Batu, Lumajang, Pasuruan, dan Propolinggo. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah Juma'ah Calon Haji sehingga tidak perlu mendaftar online terlebih dahulu. Selain di Surabaya yang memang ada pelayanan seperti di Mall, tadi disebutkan sama teman-teman, di Malang juga ada. Kita punya yang namanya ULP, di Batos, Batu Town Square, Lipo, Lipo Mall. Kemudian selain itu, kita juga punya yang di Ramayana, itu MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi tujuannya untuk memecah ataupun membagi konsentrasi layanan, agar di kantor utama tidak korodir, masyarakat jadi terlayani dengan maksimal, dan kalau untuk volume saat ini relatif sama, tapi mungkin kita sedang bersiapan untuk yang calon jamaah haji. Karena kan sudah mendekati ini, jadi kami memberikan fasilitas juga untuk masyarakat yang ingin berangkat haji, itu fasilitas khusus. Jadi mungkin ketika normalnya, antren atau menggunakan antren online, untuk haji dapat diaturkan oleh kemenang, mereka bisa kita berikan prioritas walk-in, datang langsung, dan bahkan di beberapa tempat itu kita adakan pelayanan isi paspor. Kita yang datang ke lokasi, kita jemuk pola untuk calon jamaah haji. Galih menambahkan jumlah jamaah calon haji yang menggunakan sistem kolektif untuk pembuatan paspor yakni minimal 40 orang. Via Irmar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!